Beginilah kondisi 10 unit asrama putri pondok pesantren Sheikh Maulana Khori, desa titiang teras kecamatan Batangmasumai merangin pas jadi lahap si jago merah Rabu dini hari. Seluruh bangunan yang terbakar tinggal menyisakan puing-puing saja. Beruntung dalam kejadian ini seluruh santri penghuni asrama berhasil menyelamatkan diri saat kejadian. Selain bangunan, buku pelajaran Al-Quran dan pakaian milik santri juga habis terbakar. Jugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting arus pendek listrik. Pihak ponpes menyebut saat kejadian telah menelpon Damkar. Hanya saja petugas Damkar baru tiba di lokasi setelah asrama rata dengan tanah. Padahal jarak kota Bangko dan lokasi kebakaran yang berada di titian teras hanya berjarak 5 km. Damkar datang itu posisi rumah ini lah habis. Bupati dan wakil Bupati Merangin Rabu Siang langsung datang meninjau lokasi kebakaran. Keduanya meminta pengasuh dan para santri untuk bersabar. Selain memberikan bantuan sembako, Bupati Al-Haris juga berjanji akan segera membangun kembali asrama putri yang terbakar. Karena ini musibah dan perlu kita beri support pada anak kita yang sedang musibah. Mungkin ada trauma bagi mereka. Kemudian juga kita berharap pemerintah juga akan membantu pondok nanti memulihkan komisi pondok.